Sejauh ini nyaman, atau masih grogi, atau masih kaget? Sejauh ini sangat-sangat menyenangkan, dan tiap panggung rasanya selalu beda, kayak energi yang diberikan sama Krautnya itu selalu luar biasa sih menurut aku, jadi seru-seru banget. Dibandingkan antara acting dan bernyanyi, Mahwat lebih suka yang mana? Wah, kayaknya nggak bisa dibandingkan ya mas, karena musik itu adalah hal yang aku sangat cintai dari kecil, terus acting sendiri kayak sesuatu yang nggak pernah aku sangka-sangka sebelumnya, tapi kayak, kok aku cinta banget sama bidang ini, sama acting. Jadi kalau dibandingin dan disuruh pilih salah satu, kayaknya nggak bisa. Belum bisa mungkin, mungkin suatu saat akan ada jawabannya. Tapi tahun ini emang lagi banyak musik dulu kah, baru acting, atau seperti apa? Tahun ini bisa dibilang iya, lebih banyak bermusik, tapi ya dalam waktu dekat tetap ada acting harus di dalam CLC, jadi tetap baru. Di musik mimpi besar mawar apa? Boleh tahu? Wah, mimpinya banyak banget sih mas, pengen punya lagu yang diciptain sendiri, pengen bisa punya album atau ini, one day, pengen punya poncer, amin, amin, amin. Dan di musik pengen banget bisa main instrumen sih. Oke. Kayak sambil manggung kayaknya seru. Sudah belajar-belajar? Apa yang lebih? Sudah, sekarang lagi belajar main piano, tapi dibetulan masih bisa satu lagu. Satu lagunya lagi lagu sendiri tapi masih belajar, masih intronya juga, masih setengah intronya. Kalau gitar bisa, tapi beberapa lagu belum begitu banyak. Nggak mulai nulis-nulis juga, tadi mau ini lagu sendiri udah mulai? Udah mulai tapi kadang-kadang kalau dilihat lagi kayak, cocok gak ya? Jadi kayak masih, masih apa ya, butuh arahan sih dari teman-teman yang sudah lama di bidang menulis lagi. Kalau konsep impian mau tuh seperti apa sih kalau misalnya berangkat-angan, berandai-andai? Berandai-andai mungkin karena lagi belajar main piano juga ya, pengen kayak main piano, terus ada spotlight gitu kayak nyanyi. Mungkin lagu lebih dari Egoku, mungkin sedang saya-sanya boleh. Terus apa ya, pengen mungkin gabungin sama acting juga agak lebih teatrical, kita tidak pernah tahu. Kalau itu yang ada di pikiran sekarang sih. Tapi kalau untuk sekarang, untuk musiknya selain promo sama Jis ini, di tahun ini akan ada apa dari Manga? Ada single baru kah mungkin? Ini kemarin udah sempat rilis juga judulnya Cinta Kubisa Apa, terus sekarang bukan dengan dia. Jadi sejauh ini masih fokus di dua single ini sih. Mungkin kedepannya akan ada, tapi belum tahu di tahun ini atau enggak. Udah ada obrolan album sama label atau? Album, pasti keinginan kita semua sih pengen One Day punya album. Dan didoakan saya semoga segera mungkin. Sejauh ini sudah berapa single tuh? Sejauh ini kurang lebih sudah 10 atau 8. Udah cukup untuk album. Nah, membagi waktunya antara musik dan dengan acting. Karena kan actingnya juga banyak banget ya. Dan bagus-bagus juga tuh. Saya nonton yang menurut kata mama tua itu keren-keren saya juga. Walaupun itu promonya BCA ya. Tapi bagus, ceritanya. Gimana bagi waktunya antara acting dan bernyanyi? Bagi waktunya mungkin kalau dinyanyi dan acting sebenarnya bisa aja sih dicari waktunya. Di Tuhan ditemani oleh Kak Linda juga. Jadi untuk pembagian waktu memang dibantu sama Kak Linda. Dan semaksimal mungkin kita coba buat seimbangin dua-duanya sih. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, Kak Linda gimana? Tidak, nggak. Gak usah. Gak usah, gak usah. Gak sampe ke sana, gak sama sana. Saak lah out of-nya sulit gak sihmemTI. Naik ni menggunakan njani magic. Aku ngerasa dua hal ini, dua bidang ini sebenernya salah satu sama lain tuh sebenernya berhubungan. Kayak dalam nyanyi pun mungkin kita nggak relate sama lagunya, kita dituntut buat ber-acting juga kan. Gimana caranya kita bisa dalamin apa yang di lagu ini supaya orang yang dengerin ngerasain apa yang ada di lagunya gitu. Sedangkan kalau di acting pun ada irama, ada tempo, kita nggak bisa yang kayak kita kadang-kadang harus lebih pelan, kadang-kadang kita harus mungkin mobilnya lebih cepat gitu. Jadi apa ya, dua-duanya berhubungan satu sama lain sih. Saling mendukung. Iya, saling mendukung. Kemahiran mawar ber-acting membantu untuk lebih dalam menghayati sebuah lagu nggak sih? Wah, sejauh ini tetep kalau dapet lagu baru pasti nemuin kesulitan kayak untuk mendalami lagunya sih. Tapi puji Tuhan dapet tim yang luar biasa supportif juga. Makasih Kalinda, Kalinda aja. Kalinda. Jadi dia mulai mau recording pasti dikasih tau kayak, ini tuh ceweknya posisinya udah kesal gitu. Atau mungkin kayak di LDE, ini dia kayak masih gimana ya? Mungkin hubungan ini udah bukan pertama kalinya doang, dia minta maaf udah berkali-kali. Jadi gimana caranya kamu menyanyikan ini lebih yang kayak apa adanya gitu. Kayak lebih nothing to lose gitu. Jadi lebih berguna untuk menyampaikan pesan dari lagu itu juga sebenernya? Iya, karena dibantu. Mawar, lagunya kebanyakan lagu galoi, emang sebenernya gimana cara mendapatkan perasaan galoi? Mungkin ada keresahan pribadi juga kah? Atau gimana? Itu tadi sih Kak, karena dibantu sama tim juga. Jadi kebetulan kalo recording kadang Kamala, Kamala itu ANR di Trinity, suka ngebantuin kayak dari depan ruang recording kayak, di sini kamu keselnya banget ditambah gitu. Jadi kayak itu sih sangat-sangat membantu ketika lagi recording. Terima kasih.